Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Om Arlin disini Dan hari ini gue lagi ada di PRJ PRJ itu ada IMS, Indonesia International Motor Show Setelah beberapa kali ya kayaknya gak ada IMS ini karena covid Dan sekarang mulai ada lagi Tapi temanya hybrid Nah biasanya kalau even offline ada hybrid Itu biasanya pamerannya ada online ada offline Nah lo, masuknya dimana nih? Nah gue gak tau udah nih Masuknya mana masih? Masuknya, oh santai Thank you Gue dateng jam berapa nih? Jam 10, 20 baru buka Itu ada uji emisi gratis, taksasi Oke kita balik lagi Acaranya itu temanya hybrid 2022 Biasanya kalau acara ada hybrid itu ada offline ada online Cuman gue gak tau ini ada acara online apa enggak Kita mau lihat di dalam nanti ada apa dan juga ada penawaran-penawaran apa di dalam Kalau misalnya lo liat di dalam ada motor-motor apa kan mungkin Grid Auto, Otomotif, Mas Iwan Banaran udah pada Pem-vlog tuh kan ya Cuman kita mau lihat di dalam ada yang bisa di Apain nanti ya Nah seperti biasa Masuknya scan dulu, udah dilindungin terus Fast track Fast track Oh sorry Thank you Thank you Nah jadi gue dapet tiket dari temen gue Nanti kita akan Ya pastinya acara beginian itu Yang gue incer itu adalah ketemu sama temen-temen Yang biasa cuman ketemu online Sekarang bisa ketemu offline Ini hall berapa ya mas? Hall berapa? B12 B12? Oh oke Ini gue tadi masuk dari masjid Langsung masuk ke hall B1 dan B2 Ini kayaknya aksesoris Yes Ini aksesoris ada apa nih? PJS, alat-alat Oh Vero-C Vero-C ini velg, mobil, motor Oh ada velg, mobil ya Iwasa, aki Disitu ada pergi ke Ini apa nih? Zero Solution Speaker Head unit Dan lain-lain Oh ada stand-nya belajar helm Wah Biker sedak wah Gokil Bang Alvi buka-boot disini Kok pulih? Pasti nanti akan ada Tausha Tausha Oh Karena sekarang menjelang bulan Ramadan Bang Alvi, Alvan di Eh salah Bang Alvi, Alfandi As a founder bikers da'wah Pasti Bahkan ngasih kultum Sebelum buka puasa Oke Bikers da'wah Ini om belajar helm Komunitas belajar helm Terus ada model Model kit Mas, tanya dong mas Berapaan mas? Ini masnya ada yang dari 300an sampai 800an 300an sampai 800an Yang motoran? Belum di stop itu Satu koma Sampai dua Bikinan mana? Apa mereknya? Mini Champs ya? Ada GP06 Punyanya kayak sistem Eh Rosy cuy Bukan GP06 berarti R1M M1 Thank you mas Toys Kingdom Ya buat mainan anak-anak Zippo Collector-collector Zippo Toys Kingdom Cool Plus Uh Ada MGPA Ini apa nih? Armolas Zippo Dan lain-lain Sorry ya gue berantakan explore-nya Karena gue gak tau yang sekelebat mata Dan yang buka aja Karena belum semuanya buka Ini masih jam setengah 11 Mereka buka official jam 10 Ini Ehm Naikmotor.com Website online Ini Sharp Official Merchandise Mandalika Dari MGPA-nya Mandalika Grand Prix Association Iya iya Ini bukan harganya mahal nih Nah Ya gue punya nih yang warna putih Cakep Harganya berapa? 400 Lagi ada promo gak? Gak ada Standar Sama kayak yang waktu disana ya? Nice Nice Ini Gue lihat dateng ya mas? Gue lihat dateng Ini Yang ini gue punya Ini Bahannya enak Dan harganya juga Ini polo ya? Iya polo Harganya 400 Kalau yang waktu itu kemarin Kaos Harganya gue Pai Iya Ini much better lah Apalagi Apalagi London Taksi Sepeda Tuh lucu buat anak gue tuh Nice Ini buat Mas tanya dong Berapaan Ini Rp1.250.000 Rp1.250.000 Anak tinggi berapa sih? Kalau ini tingginya Ini Gue sampai 6 tahun Wah Belum 2 tahun anak gue Belum 2 tahun Tapi tingginya 85 cm Si Kalau ini bisa Naik ke sini aja nih Oh gitu ya? Iya ada propoli 15% Sekarang Sampai selesai IMS Jadi berapa? 100% Nggak punya Di cicil Jadi berapa? 12.800 15% nya Ya Satu-satu lah ya Satu-satu 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 Nanti gue coba Bawa anaknya deh Thank you Pak Akselera Maxis Ah Ini The Ride Toko Aparel Yang Jarang banget Absen Di event-event Ini ada temen gue Oh Kagak ada Ini dia The Ride Alpinestar Terus ada Taichi Eh Komine Komine Helm Nolan X-Light Nolan 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 Banyak Gokil Pergi ke bulan Oke Gue nggak tau Jadi skip Ini apa nih Max Power Aduh Kita muter-muter lagi Ini ban Ban mobil Ban motor Kebetulan ban mobil gue habis Jadi Ntar aja deh Ntar aja Ntar aja Ini apa lagi Mothers Ini cuy Plaza Subaru Subaru Sudah buka Dealer Di Alam Sutra Banteng Motor Spot Oxygen ID Internet Maladin Masker Tetap ada Ini apa nih Filter Verox Woy Gila Ini Asuka Ini apa nih Prime Blue Air Ini Baru Mobil Mobil Venom Rx7 Punyanya Kokodarius Ini Fail Side Ini Living Legend Ini mobil Gila Kokodarius Orangnya Kagak ada Gokil nih Kalian bisa Foto-foto ya Tapi inget Kalau foto-foto Jaga Etitudenya Jangan Dipegang-pegang Jangan Ditoel-toel Moladin Apalagi Aktivo Osram S-Hardware Buka disini Motor Listrik Apalagi tuh Asuka Kita Explore Lagi Ini ByFresh Waktu Digias Gue beli ByFresh Itu yang Ada yang Wangi Wanginya Enak Banget Nah Ini dia Sten Venom Specialist Audio Kalau misalnya Kalian Dulu gue Pikir Venom Itu Brand Luar Ternyata Venom Itu Brand Lokal Brand Lokal Cuman Memang Fabrikasinya Ada di luar Dan sekarang Ada di Indonesia Juga Dengan warna Ungunya Yang khas Venom Gokil Itu speaker Speaker kecil Yang mau Jajan-jajanan Kalian Kalau misalnya Cuman Bawa duit 1 juta 2 juta Ini yang Expert Nyalah Gila Kodarius Mana nih Orangnya Kaga ada Venom Ini jual Grill Asuka Asuka TV Head unit Headrest Dan lain-lain Ini kayak By Fresh Wah Yang Wangi yang kemarin Gue ini Gak ada Yang Ode Ada gak Mas Yang Yang Ode Yang Ode Lagi ada Promo Beli Dua Eh Udah Buka kan Harus Pake Cash Atau Oke It's okay Cuman Gue Kayaknya Ke acara Otomotif Tapi Belinya Pengharum Gokil Thank you Tuduh Berat Juga Nah Ode Ini Enak Banget By Fresh Yang Ode Itu Lalu Gue Taruh Dulu Perlu Diproject Servo Servo Ini Kayak Pemadam Kebakaran Respiro Iya Respiro Respiro Ada Reading Gears Ada Apa Kita Tidak Tau Oh Ini Yamaha Tapi Yamaha Kayaknya Ada Dua Ini Ada R15 WR155 XXR XMAX NMAX Fazio Dan Fazio Yang Special Edition Tokopedia Ada Booth Oke STP Grid Auto Di Sana Ada Terus Ini Balik Lagi Ke Luar Oke Kita Akan Gue Masuk Masuk Ke Daerah Sana Nanti Gue Akan Cari Boot Boot Line Thank you Guys Nah Ini Gue Di Bagian Luarnya Itu Masih Aksesoris 7 Kurma Nah Ini Apa Ini Oh Ada Contest Audio Contest Audio Ini Ada Tempat Makanan Jadi Kalau Misalnya Kalian Yang Mau Buka Puasa Gak Usah Takut Kelaperan Pasti Makanannya Banyak Kayak Ada Nanti Kita Lihat Ada Apa Di Sana Ini Juga Ada Cafe Ya Seperti Biasa Ini Test ride Area Test ride Area Lumayan Motor Motor Ada Genio CB150 Dan Lain Lain Nih Hall Makan Ada Basomala Mbak Mijm Esteller 77 Yoshinoya Bayarnya Kayaknya Bisa Cash Bisa QR Mixer Yang Penting Ada Duit Nah Kita Masuk Ke Hall Motor Nah Ini Dia Hall Motor Ini Ada Di Hall C1 Ya Hall C1 Kita Export Kita Muterin Coba Di Sebelah Kanan Nah Ini Ada Volta Volta Motor Listrik Ada Skotik Nya Ada Naked Nya Ada Trail Terus Ada Ada Bak Nya Terus Ada Skuter Kecil Gini Godam Namanya Anjir Ini Auction Bisa Lelang Motor Disini Lihat Royal Enfield Nah Ini Gede Benelli Benelli Banyak 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 Ini TRK Mini Lebih Kecil Yang Versi TRK Ini Berapa Cc Gatau Mirip Sama Fit Pilen Desain Benelli Ini TNT TNT BN600 600 cc 4 silinder Suaranya Gokil Gokil TNT 250 TNT 249 S Ini Ini Di Evel Wannabe 500 cc Nice Nice Gue Belum Masuk Cuman Karena Lagi Pada Briefing Karena Baru Buka Juga Hai Kak Ini Ada SCR Keyway Jadi Di Boot Sini Keyway Sama Benelli Mereka Satu Boot Lo bisa Lihat Di Dalam Banyak Motor Pasti Ada Promo Promonya Gue Iseng Nanya Ada Promo Apa Mbak Ini Maksudnya Ngambil Motor Di Adira Ngambil Motor Di Adira Oke Di Adira Dekat Sini Nanti Kalo Dapat Cashback Adira Pay Rp.300.000 Oke Terus Kalo Misalkan Belinya Disini Tengah Jam 12 Oke Sama Jam 6 Ini Dapat Lagi Rp.200.000 Adira Poin Nah kalo Misalkan Beli Baru Plus Jual Cepet Dapat Cashback 700 Jual Cepet Itu Apa Jual Motor Bekas Kita Oke Jualnya Tapi Kadira Tapi Nanti Di Appraisal Dulu Oke Good Dapat Asuransi Ban Selama Satu Ganti Ban Selama Keyway Ternyata Ini Collaps Nya Sama Adira Jadi Ada Waktu-waktu Tertentu Jam 12 Sampai Jam 2 Siang Jam 4 Sore Sampai Jam 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 Itu Ada Promo-promonya Adira Pay Itu Jadi Aplikasi Adira Jadi Kalo Misalnya Lu Mau Dapetin Promo Banyak Lu Top Up Dulu Dari Rekening Lu Baru Bayar Adira Pay Saya Alumni Pengguna Thank you Thank you Sama-sama Next 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 Apa nih Royal Anvil Eh Bukan Royal Anvil Sana Ini Italjet Energica New Royal Royal Alloy Ini Drugster Italjet Gokil 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 Drugster Italjet Ada dua lagi 100 something juta 125 juta Itu Ada Royal Alloy 200 cc 150 150 New New Itu Motor Listrik Yang Menurut Gue Bodinya Paling Proper Kenapa Karena Bentuknya Bodinya Paling Gak Segede Bit Jadi Proper Banget Ya Buat Dipakai Harian Cuma Harganya Si Harganya Gagak Proper Mahal Cuy 40 50 Juta Ntar Gue Penal Tapi Masih Mager New Udah Ada Box Boks Shad Bukannya Nggak Tau New Tanya Mas New Itu Berapa Sekarang Itu New Yang Baru Yang Putih Ya New Gova 05 Gova 05 Berapa Watt Sekitar 3000 3000 Watt Oke Kalau Misalnya Dipakai Berapa Jam Perbandingan Yang 03 Bukan Jam Mas Ke Kilometer 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 Sorry Perbandingan 70 Kilometer Yang 2000 Yang Ini Ini 70 Kilometer Yang Satunya 3000 Watt Bisa 100 Kilometer 100 Kilometer 100 Kilometer Berarti Kalau Misalnya Maksimum Jelajahnya 50 Kilometer Pulang Pergi 100 Kilometer Aman Nge-charge Berapa jam 6-7 Jam 6-7 Jam Watt Standar Berapa Sini Sekali Nge-charge Berapa Watt Per Hour KWH Ada Yang Pernah Ngetes Belum Boleh Tuntar Dicoba Dites Oke Kalau Listrik Pastikan Stabil Kalau Watt Charging Yang Kita Tau Berapa Kilowatt Per Hour Listrik Masalah Tapi Good Di Harga Pengumuman Harga Pertamax Yang Naik Ini Bisa Di Optional Cuma Harganya Berapa Yang 05 Belum Keluar Harganya Yang 05 Di 23 Juta Seharga Scoopy Thank you Mas Eh Lagi Ada Promo Apa Untuk Mio Belum Ada Belum Ada Cuma Showing Aja Oke Thank you Thank you Nah Di Beberapa Tempat Itu Pasti Akan Ada Promonya Masing Cuma Kita Gak Tau Nah Kita Mampir Ketempat Honda Exit Masuk Dari Sana Boots Dari Sekian Banyak Boots Yang Ada Security Itu Cuma Honda Emang Luar Biasa Karena Mereka Punya Security Sendiri Oke Boots Honda Kita Coba Masuk Ya Gak Detect Halo Mas Super cup Super cup Yang warna Baru C70 Super cup Berapa Sekarang 75 74 74 Juta Lagi ada promo Apa Di IMS Cashback Ini Cashback Jarang Jarang Tapi barangnya Ada Nggak Ini Scoopy Yang warna Baru Ada Orange Hitam Mau Nggak Salah Ini Genio Modifan Bang Ateng Katros Yang Kemarin Kita Launching Lihat Genio Yang Baru Dengan Perubahan Pelek Yang 12 Inci Hidung Lebih Pesek Sepala Gitu Charger Dan Lain Lain Di Sebelah Sini PCX 160 Ini Dia Nggak Salah Cakep Cuy Warnanya Ngeri Itu Vario 160 PCX 160 Semua Punya Porsinya Wuh Ini Dia Forza 250 Keluaran 2021 Kalau Nggak Salah Warna Merah 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 Lupa Warnanya Apa Red Cuman Forza Emang Jarang Nah Ini PCX Hybrid Yang Dulu Pernah Digadang Harganya Sekitar 120 Jutaan Tapi Nggak Tau Dijual Apa Nggak Tapi Mereka Udah Pernah Collab Sama Gojek Dan Kawan Kawannya Nah Ini Mobile Station Nah Idealnya Kendaraan Listrik Itu Harus Punya Swapable Battery Jadi Kecas Battery Itu Lama Jadi Lu Harus Bisa Swap Battery Karena Abis Apalagi Di Indonesia Motor Masih Jadi Kendaraan Commute Abis Lu Angkat Lu Harus Ke Station Tentu Ini Kalau Nggak Salah Di Astramotor Jakarta Ada Lu Masukin Tuker Polisinya Gimana Gue Nggak Tau Itu Mungkin Harus Pemikiran Sangat Sangat Panjang Banget Oke Ini Bagian Sport Ini Bagian Scooter Ini Bagian Scooter Retro Scooter Electric Sport CBR 150R Tri Colore Ini Motor 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 Reza Reza Danica Ah Range Motor Reza Danica Kemarin ARRC Menang Tahun Lalu Menang Kedepannya Nggak Tau Gimana Lucunya Spek ARRC Itu Bunuh Pendek Kalau Perbandingan CBR Yang CBR Yang Standar CBR Standar CBR Untuk ARRC Bisa Lihat Kek Kek Ini CBR 250R CBR 250R Yang Tri Colore Kalau Gue Punya Chance Untuk Beli Motor Sport 250R Gue Mau Ini Om Kok Enggak Yang 4 Cilinder Ini Cukup Kenapa Gue Pernah Bawa Motor Ini Turing Tanjung Lusung Ketanggerang There Is No Issue Oh Ini Oh Ini RCV 213 V Mereka Nggak Nampilin Yang VS Padahal Di Astra BSD Ada Ini Ada Ini Merchandisenya Marques Bekas Marques Jato Foto Marques Sama Pols Pargaro Kemeja Track Sepatunya Helm Head Ini 213 V Gue Nggak Tahu Yang Tahun Berapa Cuma Astra Honda Motor Selalu Mempersediakan Motor Ini Yang Real Spek Moto GP Tapi Yang Tahun Berapa Gue Nggak Tahu Itu Buat Showing Atau Buat Kemarin Parade Mereka Nampilin Motor Ini Dipakai Sama Jadi Yang Pembalap Lain Pake Motor Standar Mereka Cuma Pake Real Actual Moto GP Tahun Berapa Gue Nggak Tahu Nah Ini Modifikasinya Punyanya Vario 160 Yang Kemarin Dipake Di Pedok Honda Racing Di Mandalika Di Qatar Kayaknya Belom Pake Ini Baru Di Mandalika Pake Terus Gue Nggak Tahu Di Track Berikutnya Apakah Mereka Bawa Motor Yang Sama Atau Pake Motor Apa Adanya Thanks Mandalika Gue Nggak Tahu Siapa Nulis Ini Kayaknya Bukan Marques Tulisan Marques Kayaknya Nggak Seganteng Tanda 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 Tangan Seperti Yang Den Dimas Tanda Tangannya Lebih Gede Yang Dimas That's It Cakep Ini Ini Udah Paint Ini Cet Ini Yang Pernah Gue Bilang Barang Kolaborasi Itu Bisa Naikin Harga Nice Nice Nah Ini Juga Ada yang Spesial Ups Ada yang Foto Foto Ah Tadul Disitu Big Bike Dan Triple Air RRR 1000cc Apalagi Warnanya Warna 30 Anniversary Terus Juga Udah lah Lo punya duit Lo beli aja Kalau emang Punya Duit Nggak Banyak Dimasukin Resmi Winglet Ngumpet Cara Nginh Lucu Dia Tombol Power Di Dalem Gue Pernah Bikin Videonya Ini Triple Air Brembo Offline SP Support Production Nah Ini CB650R Ya kan Terus Apalagi Ini CB150R Walaupun Udah ada CB1 CBX Malah Masuk Keteman Moge Rebel Ini Rebel Yang Baru Belakang LED Lampu Depannya Udah Beda Relak Sama Ini Ada Temen Gue Orang Jauh Halo Bang Beri Selamat Datak Bang Beri Bertugas Berapa hari Sekitar Lima Hari Lima Hari Jadi Bang Beri Ini Adalah Big Bike Consultant Jadi Kalau Di Honda Itu Dipisa Antara Motor Regular Motor Motor Big Bike Kalau Motor Regular Di Sebelah Sana Ininya Juga Beda Consultant Ada Promo Apa Ini Bang Sampai Yang Di Gias Itu Belum ada Promo Cuma Ada Produk-Urbar Di CBR CBR 1000 RR Sama New Colour Rebel CMAX Warna Apa? Hitam Hitam Glossy Emang Gak ada Di Belum Ada Oh Oke Ini Rebel Cocok Bawat Orang Yang Baru Pertama Kali Belajar Muge Betul? Betul Newbie Dari Sini Oh Gue Udah Puas Nih Naik Kesini Dari Sini Naik Ke Oh Salah Gak Ada Gak Gak Ada Prikatwin Prikatwin Gak Ada Adanya Adanya Thank you Bang Thank you Semoga Jualan Banyak Ini CB500X Ini CB150X Yang Modifannya Ateng Ban 18 19 19 Depan 17 Berakang Full Shuttera Shuttera 48 Sama 3 Something 33 Kalau gak Salah Shutter Tank Back Walaupun Masih Nggilani Ini Harusnya Pakai Shutter Baru Keluar Folder Pond Modifan Ateng Catros GR Pelak Rim Cakep Ini CB150X Yang Standar Standar Tapi Oh Pake Ini Behal Nah Tadi Sampai Di Sini CB150X Modif Adventure Fullbox Menurut Fullbox Too much Cuman Kalau Untuk Showing Purpose That's Fine Tapi Kalau Misalnya Buat Touring Beneran Buset Ini Berat Ini 2 BJ Sudah 5 Kilo Terus Belum Lagi Ini 3 3 Setengahan Kilo Ideal Menurut Gua Rear Box Ini Oke Good Side Box Lo Pake Policarbonate SH21 Itu Cukup Cuman Karena Motor Bodinya Kecil Gak Gede Gak Kaya CB500 Tapi Kalau Lihat Dari Sini Mirip Mirip Gitu Gedenya Gak Beda Jauh Standar Standar Ya Udah Standar Kita Udah Pernah Lihat Cuman Pake OEM Aksesoris Honda Honda Aksesoris HGA Tank Cover Bracket Ini Handguard Udah Itu Doang Ya Itulah Boot Motor Yang ada Oh Kita Coba Kawasaki Gue Gak Begitu Kenal Sama Orang Kawasaki Jadi Kita Cuman Lihat Lihat Aja Pasti Akan Ada ZX 25R 250 4 Cilinder Terus KX Ini Should be KS KLX 140 RF Oke Nice Mesin 140 W 175 Itu Kawasaki The Tracker The Tracker Versi Apa Namanya Super Motonya Dengan Ban 17 17 Super Moto Ini Kawasaki KLX BF Yang Pake Upside Down CC 150 Kok 230 Gak Ada Ya 230 Gak Ada 230 Di Sebelahnya Ada Royal Anvil Klasik Meteor Himalaya Yang 650 Apa Namanya Mas Yang 650 Interceptor Interceptor Meteor Ini Meteor Ini Meteor Gila jadi Inspektur Vijay Itu Klasik 360 Signal Ini Signal Oh Namanya Signal Oh beda lagi Signal 360 Yang 350 Yang Yang Klasik Sama Meteor Bedanya Cuma Di Wind Shield Kita Pernah Cobain Waktu itu Terus Interceptor Itu Juga Meteor Di depan Enggak Gue coba yang di ST Motowalks Waktu itu Nah Yang luar biasa Aparelnya Gokil Ini Aparel Untuk 4 season Musim Untuk 4 musim Musim dingin Musim salju Musim durian Musim Apapun Lah Harganya juga lumayan 10 juta Kalau gak salah 6 600 600 S**t Kelana itu Gue Gue gak ngeliat Harganya 600 ribu Kalau jaket ini 600 ribu Mas Double XL Mas Bungkusin Double XL Oh ini Om Iya Ini nih Harganya 3.600.000 Untuk celananya Untuk jaketnya Dihapus Dihapus Setau gue sih harganya mahal 6 juta Iya 6 jutaan Bener kan Jadi satu set 10 juta Iya Bener Bener Thank you Ada promo apa Meteor Royal Enfield Royal Enfield Untuk disini Kalau untuk Meteor aja Apa Potongan Ada potongan Potongan harga ya Potongan harga Lengkapnya lo bisa datangin sendiri Masih ada 9 hari lagi 9 hari lagi Thank you Oh itu ada produk Royal Enfield sama Aiger Iya Aiger ini emang sering banget ya Collapse Sama Kang JJ Jeffrey Polnaya Terus sama beberapa Influencer juga Terus sekarang sama Royal Enfield Brand Motor Gue liat-liat ya mas Tas Rompi Hoodie Topi Sepatu 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 enggak deh Sepatu mereka udah punya sendiri Terus apa lagi ya Banyak sih Aparel-aparelnya Nanti lo bisa liat Royal Enfield X Aiger Riding Nah sini Continental GT Yang dua silinder 600 Iya 600 ya 600 cc Kalau masalah 650 V-twin V-twin Nice Nice Oke Itu aja dari Boot Sepeda motor Kita recap Ada Honda Ada Kiway Benelli Ada Volta Ada Royal Alloy Niu Energica Italjet Kawasaki Dan Royal Enfield Dimana Yamaha Yamaha dari tadi Di B2 Di hall sebelah Habis ini kita akan muter-muter lagi Kemana Kita liat nanti ya Oke Kita pindah ke hall Selanjutnya Ini hall disebelahnya Ada Apa nih Oh KTM Ternyata Yamaha disini KTM Miguel Oliveira Kemarin juara Ini ada motor apa aja RC 390 790 Duke Super Duke 1290 Gila ini motor Jarang banget ada Karena emang jarang Yang beli Tapi sekalinya ada Gue pernah cobain Eh dan Gokil Motor kagak bener banget Dah Astagfirullah Tegabat ya 790 Jarang juga gue liat 2 silinder 790 cc Naked Ini 2 silinder 1290 cc Hampir 1300 Trail Ya emang KTM Ininya trail Apa namanya Hot product Gokil hot product Kayak ngerti aja gue Ini adventure 790 Adventure R Full spec Adventure R Harusnya full spec Yang dia ada Quick Shift Dan kawan-kawan Ini 790 Yang basic 390 Dan KTM Ya itulah Trail juga Di sebelahnya Husky Farna Oh KTM Husky Farna Buka bareng Kalau gak salah Yang pegang satu Terus disini gue Lagi ada yang syuting Jadi gue gak mau masuk Oke Lagi ada yang syuting Itu Oh ini Smart P-Land 250 Di belakang tuh Tapi mesinnya tuh Mirip kayak Punyanya KTM Duke Trail Trail Oke Gue gak ngerti banyak Soal trail Nah Ini dia Yamaha Semakin di depan Ini ada Yamaha Oke Kita coba Lihat-lihat Spare part Yamaha Oli Yamalup Terus ada Nah Ini NMAX Electric Katanya E 01 Tapi kalau bisa Lihat ya Foclame nya itu Mirip kayak Foclame nya Buatan Jogja Weekend LED Ini sih kakek Depannya Gue ngantung nih Konsep Atau udah Mesh product Yang akan Nanti dibikin Speedometer nya Kayak punya Fazio Terus Gak ada Sock nya Pake belt Langsung Gak kebuka Oke Baterai nya Engine Di tengah sana Geser sebelah Ada R15 60 Anniversary R15 M Eh sorry Ini R25 Ini R15 M Yang 60 Anniversary XXR S60 Anniversary MX King Aerof 155 Jadi ini Line World GP Anniversary 60 tahun XXR Yang Modif Ya kan Uh Gayanya Bali Banget Ini motor Yang unyu Unyunya 125 cc Semua Mulai dari Mio X-Ride Ini apa nih Oh Gear Lupa gue Frigo Terus Ada Vino Oh Udah jarang banget Lihat di Vino Hai kak Nah ini motor yang lagi Hot-hot nya Fazio Fazio Dia ada Mulai warnanya Aneh-aneh Warnanya banyak banget ya Udah kayak handphone Nokia Jaman kala itu Hijau hitam Merah Putih Dove hitam Negolosi hitam Ada Silver Classic Klasik Nice Nice Keser ke sini Denetan trailnya YZ250X R25 Ini yang Blue Crew Blue Crew Ini kalau misalnya yang CBU ya Ada WR155R Dan ini M1 Gue gak tau ini nyala apa enggak Cuman harusnya bisa dinyalain Tapi ya semuanya masih ada Semua masih lengkap Carbon brake Segala macemnya Ya emang Biasanya sih Tapi livery-nya livery Quartararo ya Ya emang karena pembalapnya sekarang Quartararo sih Harusnya sih ATP-ATP-ATP yang balap itu Pasti punya yang satu Buat di Indonesia Karena pasar Indonesia kan pasti gede banget Maxi Oke Lexi Aerox Nmax Xmax Nah buat kalian yang mau lihat Update-update yang Maxi series Kalian bisa follow Instagramnya Nmax Nation Hei gila promo Instagram sendiri Nah inilah Bootnya Yamaha Ya banyak Banyak Banyak-banyak-banyak pilihan Banyak ininya Lu mau tanya deh Sama ininya Sama salesnya Gimana ya dong? Lagi ada promo apa? Kita untuk promo apa nih? Motor Fazio Semuanya? Atau Fazio aja? Karena Fazio kita Untuk karena tidak ada promo Karena kita kan ada Maksudnya motor baru kan Oke motor baru Yang lain? Buat IMS ada promo apa? Kita ada promo potongan tenor Untuk pengambilan tenor 35 Itu berlaku di motor Lexi Oh potongan tenor ya? Berarti buat kredit ya? Cash? Standar? Kalau cash kita Terus harga nolong Oke oke Nice 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 Gimik-gimik gak ada? Gimik-gimiknya kita gak ada Oke oke Nice 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 Thank you mbak Oke Jadi promonya potongan tenor Buat yang kredit Yang cash tadah-adah Lu bisa mampir sendiri Lu bisa pilih-pilih sendiri Lu bisa lihat sendiri Apa yang ada di sana Ada helmet, aparel, cargloss Iya Sistinya ini versinya cakep ya Kita akan foto ya Abis ini M1 M1 juga cakep Saya Rossi udah gak ada di Yamaha Oke kita akan pindah ke Motor modif Tapi sebelumnya Gue akan foto dulu disini Nah itu udah capek tadi Puter-puter Dan ini ada salah satu Mode transportasi juga Bukan roda 2 Bukan roda 3 Namanya Ken M Spider Eh si Iya Nama bootnya sih BRP ya Sidu Dia jual Sidu Ken M Sidu itu Jet Ski Nah ini adalah Ken M Riker Ini ada temen gue Yoyon Halo kakek Yoyon Yon Gue pengen tanya-tanya dong Ini tuh Masuknya apa ya Motor Opomobil Ini Sepeda Motor Roda 3 Oke Sepeda Motor Roda 3 Spesifikasi singkatnya deh Spesifikasi singkat Motor roda 3 Mesin 900cc Triple cylinder Penggeraknya itu Pake CVT Jadi diametrik Sama kebelakangnya itu Gardan Ini gardannya berarti Ini gardannya kebelakang Oh gardannya Dalam Ini aluminium Aluminium casting itu Casting ya Betul Kalau BMW kan ya masih ada Kebukanya Betul Ada akordeonnya gitu Ini enggak Full ketutup Full ketutup Berarti waterproof Water type Betul Oke Mas juga ini kan Karena motor roda 3 Nanti kalau masuk parkiran Alfamart Indomaret Parkirannya agak susah Disini ada tuas Bisa maju Bisa mundur Ada transmisi mundurnya Oh kalau maju Kalau maju dia Pelan-pelan enggak Kan kalau Kalau gold wing kan Majunya pelan-pelan Betul Ini gue pegang aja Kalau gold wing kan Majunya pelan-pelan Mundurnya pelan-pelan Betul Kalau ini Kalau ini Terus lagi gas Cuma dia Mainannya Ada limiter di RPM Oh oke Nice Nice Jadi kalau ini tinggal Masjur Mudurnya gimana Tinggal tariknya sih Oh congkel Oke Ini lo bisa lihat ya Bentuk fisiknya Ini kan dulu Can-Am pernah ada di Indonesia ya Can-Am Spider Spider Kalau ini Can-Am Riker Ini radenya Spider Ini Riker Oh bedanya sama Spider apa Bedanya kalau Riker itu Entry levelnya Dia 900cc triple cylinder CVT Kalau yang Spider itu Mesinnya 1330 Triple cylinder Tapi dia tiptronic Tiptronic itu Oh jadi kayak Dia tetap gearbox Tapi bisa plus minus Kalau ini CVT Ini mobil Simulus aja gitu ya Oh nice Ini kan Lo bisa lihat Bentuknya Bannya udah ban mobil lah ya Bentuk depannya tuh lucu Pesek-pesek gimana gitu Dan emang Tahu gue sih Kalau misalnya di luar ini Cukup laku ya Ini ada storage boxnya Glove box Lo belakang bisa kasih Ini aksesoris Belakang bisa kasih aksesoris box ya Mau pasang box Mau pasang full box Mau pasang big box Berarti banyak Pasang goncengan pun bisa Ah I see Ban belakangnya juga Dan ini Ini yang perlu gue tanyain lagi Legal Road legal Road legal Surat Surat STNK PPKB Lengkap Suratnya asli apa Di akal-akalin Rodanya Lengkap Kita udah pas Uji tipe Pas uji tipe Masuknya kategori Sebeda motor Udah 3 Oke Harganya Harganya On the road Di 520 Iya 520 Berarti target pasarnya Luxury item ya Luxury item Karena gak common Betul Iya Kalau motor biasa Kalau kita lihat Aprikatwin 500 juta Itu udah common lah ya Cuma kalau parkir desensi Yang paling dilihat Ini dong Iya dong Karena aneh Bingung nih Masuknya apa gitu loh Nice 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 Kalau misalnya lo mau Tanya-tanya Mau iseng-iseng Di IG-nya apa ya IG-nya di KNM On Road Indonesia KNM On Road Indonesia KNM Riker Kapan-kapan nyobain ya Iya Kita ada test ratenya juga Kalau di EMS ini Oh iya ada test ratenya 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 Di area test ratenya Belakang Itu nanti bisa Kepo-kepo Nice KNM Riker Secara Luxury item ya Ya kalau misalnya lo punya duit 500 juta Bingung mau ngapain Ya beli ginian Oke lah Nggak usah di Ya mungkin nggak bisa Dengarepin nilai investasinya Tapi Ya kalau misalnya Emang iseng sih Nice to have sih Lo lihat Muter The windshield Dan ini anti jatoh Iya iyalah Tapi kan Gedenya segede LCG sih kali ya Lebarnya Kira-kira segitu Lebarnya segede Lebarnya segede Apanya Ini bisa aja tebel Oh oke Bisa dimundurin Ya sesuai kebutuhan Ah oke Oh berarti emang sesuai Sama pengendara ininya Oke oke Thank you Yon Nah itu tadi Kendaraan aneh Yang ada di Gias Mungkin itu salah satunya Sepeda motor yang Melirik Mencuri pandangan gue Oke segitu dulu Dari IMS hari ini Buat kalian IMS masih ada 8-9 hari lagi Kunjungin aja Buat yang mau ngabur-burit Bingung mau kemana Ya tiket hariannya Tiketnya tuh kalau nggak salah 50 ribuan Untuk weekdays Weekend 70 ribu Terus habis kayak begitu Nah nice to know lah Kegiatan udah mulai Aktif lagi Hopefully Semua kegiatan tahun ini Bakal ada terus Cuman Kapan-kapan nanti kita ngobrol Soal motor listrik Karena Ini event hybrid Tapi motor listriknya Ternyata cuma dikit Untuk yang common ya Kalau misalnya motor-motor Kayak gesit Motor-motornya kecil Itu banyak Cuman Gue nggak tau deh Bisa survive apa nggak Di jalan raya Dengan Mobilitas Orang-orang kita yang Aktif banget Oke That's it for today Sampai ketemu lagi di video-video Dari gue Omar Lid Daaah Sampai ketemu lagi di video-video Sampai ketemu lagi di video-video